Siapa yang tidak tertarik dengan kemilau batu-batu ini? Begitu banyak warna, jenis, dan bentuk. Siapa yang tidak tertarik dengan kemilau batu-batu ini? Begitu banyak warna, jenis, dan bentuk. Memang sangat mengundang untuk dibeli. Di Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur ini, tak hanya kaum wanita yang menyukai kilauan batu-batu alam tersebut. Kaum pria, tua, dan muda tak mau kalah. Mereka umumnya mengincar batu-batu akik sebagai penghias jari. Pembuatan batu akik terbilang cepat. Di pasar yang berdiri sejak tahun 1974 ini, ada berbagai topo dan perorangan yang menawarkan jasa pengolahan batu akik. Bahan dasar batu akik adalah bebatuan lokal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dari batu biasa, batu tersebut dipotong-potong sesuai bentuk dan alur batu yang diinginkan. Setelah terpotong kecil, batu diamplas hingga rata. Setelah rata, batu-batu itu dibuat mengkilat dengan cara digosok-gosokkan di sebelah bambu. Tentu saja tak serta-merta bisa langsung mengkilat. Batu-batu tersebut digosok dengan bantuan campuran air dan batu kapur agar kesat dan membuat batu semakin berkilau. Berbagai bentuk batu dijual di pasar ini. Dari batu yang bisa dipakai untuk perhiasan, dibuat tasbih, hingga batu yang bergambarkan foto-foto tokoh Indonesia. Harganya pun relatif murah. Untuk batu-batu biasa dapat dipeli dengan harga 100 hingga 150 ribu rupiah satu kodinya. Tak hanya batu-batu lokal yang dijual di pasar Rawa Bening, Polis Ayu merupakan salah satu toko yang menjual dan mengolah batu-batu impor. Tak tanggung-tanggung, harga batu yang mereka jual bisa mencapai puluhan juta rupiah. Untuk memperlancar usahanya dan demi keamanan, Nanang, sang pemilik, memilih untuk mengolah batu-batu tersebut di luar lingkungan pasar. Pengolahan batu lokal dan batu impor tak jauh beda. Hanya untuk batu impor tidak dikilaukan dengan bambu, melainkan dengan menggunakan serbuk intan, minyak tanah, dan kertas kalkir. Di tempat usahanya ini, Nanang sekaligus mendesain dan membuat cincin emas yang nantinya akan digabung dengan batu-batu mulia yang telah ia olah. Setelah 13 tahun menekuni usaha batu mulia, Nanang pun dianggap ahli batu. Tanpa kesulitan, ia akan mengetahui mana batu yang imitasi, sintetis, atau yang asli. Kalau imitasi itu sudah mutlak, itu bukan asli dari, tapi kalau sintetis memang dasarnya itu batu asli, tapi kemudian ada proses pewarnaan, terus proses heating, proses pemanasan. Kalau untuk tiap orang awam itu lebih mudah itu dari berat jenis, dari beratnya itu ketahuan, dari berat, kemudian dari serat itu kalau batu imitasi, itu biasanya itu mengandung macam kayak gelembung udara di dalam. Usaha yang telah digeluti sejak usia 17 tahun ini ternyata cukup menjanjikan. Per bulannya Nanang bisa meraup omzet penjualan mencapai 50 juta rupiah.